untuk indikator teman-teman ya semua pemasangan kaki-kaki intinya pada saat as roda di pencangkan kondisi ban berputar itu ringan tanpa beban seperti udah bayar langsuran nah seperti ini ya jadi kalau posisi as ini posisi udah kencang tapi posisi ban diputar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk kali ini kita lagi mau berbagi tutorial ya untuk para pemilik R15 V3 atau yang VVA nih kali ini mau upgrade kaki-kaki untuk pemakaian velg belakang ukuran 5,5 punya dari Yamaha R25 atau MT25 ya ini kebetulan untuk velg kita pakai aftermarket kita gunakan dari Delcavic ukuran 5,5 inci milik motor R25 atau MT25 tapi untuk warna kita udah repaint ya yang tadinya wabar warna hitam ya jadi kita udah repaint dengan warna biru menyesuaikan originalnya disini akan kita bagikan tutorial cara pemasangannya dengan beberapa perubahan pastinya karena perbedaan dimensi dan ukuran untuk disk belakangnya kita tetap menggunakan dari original Yamaha R15 karena untuk lubangnya sama ya tiga lubang sama terima kasih 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 agar lebih kecil berikut juga dengan ini untuk laker napgear nya kita gunakan ukuran original nya 6304 berikut dengan bosing nya nanti tinggal kita ukur untuk dimensi panjangnya aja oke pantengin terus nanti kita bakal lanjutin untuk pemasangan gear depan yang pastinya nanti akan sedikit berubah dan bosing-bosing di arm nya ya jadi pantengin terus channel bus auto concept channel untuk lanjut pemasangan gear set ini karena kita menggunakan vel belakang milik R25 atau MT25 jadi untuk selamat menikmati terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau posisi asing... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.